selamat menikmati yang pertama yang paling aku sukai di sepanjang bulan Juli ini adalah Two Way Cake dari Ravelyn ini sebenarnya sudah pernah aku review beberapa bulan yang lalu tapi entah kenapa di bulan Juli ini aku sering banget pake dia dia itu Two Way Cake seperti biasa seperti pada umumnya ini aku lupa aku ada di shade apa karena di belakangnya sini kayak gak ada nama shade-nya gitu loh nanti aku tulis di description box aja kan sekarang era-nya sudah era new normal ya jadi sering banget kita itu pake masker menurut aku Two Way Cake ini dia awet banget nemplok atau nempel di wajahnya dia transfernya ke masker itu gak terlampau banyak kayak Two Way Cake-Two Way Cake yang lain terus dia itu oil controlnya bagus banget dia bisa ngelok wajah kita supaya gak cepat berminyak kalau misalnya kalian pake di atas foundation dia akan bikin foundation kalian keliatan lebih flawless lagi tapi kalau gak pake foundation juga oke-oke aja nah tipe kulit aku ini kan kombinasi cenderung berminyak jadi T-zone-nya itu berminyak Uzone-nya itu kering jadi kalau misalnya aku pake Two Way Cake biasanya di daerah Uzone ini akan keliatan dry patches aku tapi pake Two Way Cake Rafflin sama sekali enggak dan lucunya aku tuh udah kehilangan puffnya dia jadi aku pakenya itu pake puffnya Sashi gitu dan menurut aku puffnya Sashi sama Two Way Cake Rafflin ini kayak kawin banget gitu loh karena aku suka banget dengan puffnya Sashi ini dia tuh lebar, empuk jadi proses pengambilan Two Way Cake si Rafflin ini dan proses penggunaan Two Way Cake ini di wajah aku tuh jadi lebih enak aku juga pernah mengaplikasikan Two Way Cake ini pake puffnya si Tati justru menurut aku lebih flawless-an hasilnya kalau aku pake puffnya dari Sashi ini puffnya itu adalah puffnya Sashi Miracles Loose Powder tapi aku pakein untuk Two Way Cake ini jadi aku paksa dia muat disini tuh padahal dia tuh gak muat gitu loh cuma sebenarnya ini kalau dipaksa dia bisa ketutup kok tuh ketutup kan produk selanjutnya datang dari Brune Brune namanya adalah Brune Brune Face Mist ini sudah tinggal setengah kayak gitu ini harganya affordable banget cuma Rp20 ribuan something kayak gitu tapi hasilnya itu lebih bagus daripada kalau misalnya kalian ingat Pixie Face Mist yang harganya Rp20 ribuan Pixie Aqua Face Mist ya kalau gak salah nah ini tuh lebih bagus cuman sayangnya dia ini nozzle-nya tuh gak nyebar dengan bagus nozzle-nya itu kayak ke satu arah doang dan dia tuh cairannya agak sedikit bikin perih di mata jadi perhatikan baik-baik waktu kalian semprotin Face Mist ini jangan sampai dia tuh kena mata karena kalau kena mata dia agak perih gak perih banget tapi agak perih kayak gitu di dalamnya itu ada vitamin E ada aloe vera ada anti-UV-A anti-UV-B dan juga green tea dia bener-bener kayak kasih efek melembabkan dan juga bikin kulit wajah kita itu terasa lebih seger makanya aku pake si Face Mist Brun Brun ini sebelum makeupan atau juga sehabis makeupan gitu dia gak ada fungsi untuk ngelock makeup gitu enggak tapi dia tuh bisa bikin makeup kita keliatan lebih melted dan bikin kulit wajah kita tuh terasa lebih bernafas gitu terus yang paling aku suka sih dia harganya affordable banget cuma Rp20.000an something-something ada dapet 60ml dan sama sekali gak bikin kulit wajah aku breakout produk selanjutnya masih di Brun Brun yaitu Brun Brun Mini Makeup Palette sebenarnya produk-produk Brun Brun ini sudah ada videonya nanti kalian cek aja di description box mungkin aku akan taruh link videonya jadi disini aku gak akan bahas secara detail banget kenapa aku suka mini makeup palette-nya dari Brun Brun kemarin kan aku sempat nge-review mini makeup palette atau makeup palette terbaru dari Madame G dan menurut aku itu tuh bagus tapi aku gak suka dengan produk contour di dalam makeup palette Madame G itu karena menurut aku warnanya itu kurang bagus dijadikan contour dan menurut aku tuh susah di-blend makeup palette Brun Brun-nya ini kita dapet 4 eyeshadow, 2 shimmer, 2 matte terus kita dapet blush on, sayangnya blush on-nya ada shimmer-nya aku gak begitu suka blush on yang ada shimmer-nya gitu dan ini yang paling aku sukai adalah bronzernya warna bronzernya itu gak terampau merah dan gak terampau madi terus gampang banget di-blend-nya aku tuh tipe orang yang suka banget pake contour sama pake bronzer kenapa? karena wajahku ini kan cabi jadi supaya ada kasih efek tirus atau dimensinya aku sering banget pake bronzer, pake contour juga tapi kalo misalnya aku lagi males aku pake salah satu aja kalo aku lagi rajin aku akan pake keduanya, contour dan bronzer jadi makeup palette yang aku sukai itu adalah makeup palette yang di dalamnya itu harus ada salah satunya bronzer atau contour tapi kalo misalnya ada dua-duanya, ada contournya, ada bronzernya aku akan jauh lebih suka lagi produk selanjutnya masih di Brun Brun yaitu lip tint-nya Brun Brun ini cuma ada satu shade dia tuh warnanya kayak gini warna yang kayaknya banyak banget orang yang akan suka warna pink yang seger gitu tapi gak terlampau neon dia di dalamnya ada vitamin E isinya 2,5 mili harganya 20 ribuan something juga kenapa aku suka lip tint-nya Brun Brun? karena setelah beberapa kali aku pake lip tint-nya Brun Brun ini gak ngasih efek kulit bibir aku terasa lebih kering dia nyaman banget dipakenya walaupun warnanya juga gak terlampau tahan lama ya warnanya itu kayak bertahan 3 jaman gitu so kalo pake lip tint ini aku kayak gak takut gitu kalo bibir aku akan merasa lebih kering karena belakangan ini aku pake lip tint-nya Mars Willow dia bener-bener berhasil bikin kulit bibir aku kering next dari skincare aku ada suka dua produk yang pertama adalah Garnier Sakura White Hyaluron Serum Booster ini juga sudah pernah aku review bahkan aku sudah membandingkan dia dengan serum booster-nya yang ada kandungan vitamin C dia bikin kulit wajah aku itu lebih kenyal, lebih glowing lebih cerah juga, cuman sebatas itu aja sih kalo kayak menghilangkan flag hitam bikin pori-pori lebih kecil itu gak ada, cuman kayak rasanya itu glowing, kenyal, cerah itu doang tapi enak banget kalo misalnya aku pake dia di malam sebelum tidur karena efek melembabkannya itu bagus banget seperti clean-nya Hyaluronic Exit yang ada di serum booster Garnier ini lebih banyak 30 kali daripada di serum-serum merek-merek yang lain dan aku merasain banget karena aku juga pernah mencoba serum Hyaluronic Exit dari brand lain tapi gak selembab aku pake si serum booster-nya Garnier yang ada Hyaluronic Exit ini cuman ya itu dia si skincare itu cocok-cocokan cocok di aku, belum tentu cocok di kalian selanjutnya sepanjang bulan Juli ini juga aku suka banget pake Viva Face Serum Whitening Advanced ini juga sudah pernah aku mention di salah satu video aku di dalamnya itu ada vitamin C, niacenamide, collagen, dan moisture complex aku suka banget pake dia di pagi hari sebelum aku make up-an kenapa? karena dia itu bisa bikin kulit aku terasa lebih lembab tapi lembabnya itu gak berlebihan which is kan kalo pagi hari itu kan aku pake makeup ya jadi aku maunya itu makeupnya itu nempel di kulit aku tapi makeupnya juga gak cepet ambiar gitu kayak si Garnier Serum yang ini nih kalo misalnya aku pake pagi hari dan habis pake dia, aku pake makeup biasanya makeup aku akan cepet buyar gitu tapi kalo V Serum Viva yang ini enggak dia itu lembabnya cukup dan ini tuh sudah mau abis konsistensinya juga enak, ringan banget dan wanginya itu seger banget produk selanjutnya yang aku sukai sepanjang bulan Juli ini adalah sunscreen dari Wardah aku sudah pernah review ini juga dia kan si Wardah ada ngeluari 2 jenis sunscreen terbaru ada yang kemasannya cup biru dan ada yang kemasannya warna orange kayak gini sebenernya sunscreen Wardah yang ini tuh diperuntukkan untuk kegiatan olahraga tapi tentang kenapa aku suka pake dia sehari-hari karena dia itu menurut aku dibandingkan si sunscreen Wardah yang warna biru dia lebih gak cepet berminyak dia juga lebih enak dipake di kulit terus dia itu gak kasih efek apapun di kulit wajah aku gak bikin kulit wajah aku beruntusan gak bikin kulit wajah aku lama-kelamaan terlihat kusam dan ini tuh jenisnya adalah chemical sunscreen jadi menurut aku ibu hamil dan ibu menyusui lebih baik tidak mencoba sunscreen yang jenis chemical kayak gini but so far aku sih suka dengan sunscreen ini dia ringan dipake gak cepet berminyak dan juga gak bikin kulit aku keliatan lebih kusam dan non-comedogenic juga tentu chemical sunscreen mah gak comedogenic ya terus dia juga gak bikin aku breakout harganya juga affordable banget produk selanjutnya dia adalah cinta lama bersemi kembali ini adalah stick contour dari makeover ini produk lamanya makeover di dalamnya itu ada contour yang jenisnya stick gitu yang diputer terus yang sebelah sini adalah highlighter yang jenisnya stick juga ini yang di shade light to medium tapi di produk ini yang paling aku sering pake itu adalah stick contournya karena dia itu se creamy itu dan dia itu gampang banget di blend dan warnanya itu gak super pigmented jadi kita ngeblendnya gak capek gak bikin kita ketakutan nanti warnanya ngeblok terus warnanya deep banget gitu enggak biasanya aku pake untuk contour hidung aku gak suka contour hidung yang terampau sharp aku suka contour hidung yang agak natural gitu gak apa-apa gak terampau keliatan mancung tapi kayak natural aja contournya dan kalau misalnya aku pake si contour stick dari makeover ini biasanya aku akan blend pake brush kayak gini ini no brand jadi kalau misalnya aku bikin disini aku tinggal blendin aja pake brush ini pelan-pelan di hidung biasanya aku akan ngeblend pake brush yang kayak gini ini semua sintetik brush ya jadi tinggal di blend gitu aja jadi contour sticknya aku akan pakein disini terus di tengahnya aku pakein concealer baru aku akan blend pelan-pelan kayak gitu produk selanjutnya itu yang aku sukai adalah dari Purbasari Haneol aku suka banget dua produk di Purbasari Haneol yang pertama adalah eyeshadow-nya liquid eyeshadow-nya yang aku sukai adalah yang shade chocolate ini juga sudah pernah aku review ini kenapa aku suka yang shade ini karena dia itu kayak kasih efek smokey eyes gitu tapi smokey eyes yang gak serem banget gampang di blendnya dan enak banget dipake sehari-hari warnanya memang gak super pigmented tapi itu adalah kabar baiknya jadi kalau misalnya kalian kurang merasa pigment tinggal kalian build up lagi dan kalian blend lagi gak cepet nge-set juga jadi gak bikin kita ketakutan kalau kita lagi mengaplikasikan liquid eyeshadow ini di lipatan mata kita masih di brand yang sama aku juga suka banget dengan lip tintnya karena lip tintnya itu nyaman banget dipake warnanya juga cantik-cantik dan dia juga bisa menutupi pinggiran bibir yang gelap walaupun gak tertutupin banget tapi cukup lah gak sheer banget gitu gak liquidy dan gak terampau gel juga oke guys segitu dulu produk-produk yang aku sukai sepanjang bulan Juli untuk detail produknya aku akan cantumkan di description box jangan lupa untuk follow aku di instagram aku di evelicia underscore lazy sister sorry banget kalau di video kali ini aku terkesan kurang begitu semangat karena memang aku baru sembuh sakit dan aku berusaha untuk tidak berbicara terlampau banyak karena kedua gigi aku, kedua geraham ini masih dalam proses pemulihan kayak gitu not proses pemulihan tapi proses pengkalmingan sebelum dioperasi and then last but not least KFASION keep beauty and stay confident salam lazy sister and god bless you all bye bye ah, oh, 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 oh